Dinas Perhubungan Belitung Timur menggelar Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ di Ruang Pertemuan di Shub Beltim, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Rapat koordinasi itu membahas tentang masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Belitung Timur. Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur, Amirudin mengatakan, sejumlah masalah seperti lampu jalan, kewenangan perbaikan jalan, hingga angka kecelakaan di jalan raya dibahas dalam rapat tersebut. Dalam forum LLAJ pada rakor ini, mengarah pada permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan jalan dan lalu lintas. Karena itu menghadirkan banyak pihak, selain di Shub ada Satlantas Polres, Dinas PU, Jasa Raharja, Media, dan pihak terkait lainnya, kata Amirudin, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Menurut dia, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan ini sebagai bentuk program bersama guna menuntaskan permasalahan lalu lintas. Dengan program tersebut, permasalahan pengendara dalam ber lalu lintas dapat diminimalisir. Hal ini merupakan upaya kami dalam rangka menyinergikan kepentingan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan kepentingan masyarakat, kata dia. Terjadinya kecelakaan selama ini, lanjutnya, disebabkan paling banyak karena faktor manusia itu sendiri, selain karena ada faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor alam. Amirudin berharap, bentuk kolaborasi yang diinginkan antar stakeholder terkait, yakni menekan angka kecelakaan dan memimalisir dengan tujuan membangun infrastruktur jalan yang berkeselamatan. Kami berharap melalui forum inilah kita dapat melakukan rembuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan, sehingga tidak ada lagi stakeholder yang dianggap jalan sendiri. Misalnya PU mau memperbaiki jalan ataupun pemasangan rambu-rambu bisa dikomunikasikan di forum ini, tuturnya. Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Beltim, Ibda Johan Effendi berharap, forum LLAJ ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat atas keselamatan berlalu lintas. Karena di sini banyak pihak yang bisa menjadi pelopor keselamatan bagi pengguna jalan, seperti ada media bisa disosialisasikan lebih masif kepada masyarakat untuk ketaatan berlalu lintas, kata Johan. Sampai jumpa di video selanjutnya.